Intro Akhirnya setelah penantian selama kurang lebih sebulan Saya mendapatkan unit hape ini Jadi ini merupakan Xiaomi Redmi 5A Jadi ini hanya eksklusif dijual di Lazada ya Jadi biasanya dijual di acara flash sale di setiap hari Rabu Tapi kemarin pas lagi beruntung Ini dapetnya pas lagi di flash sale waktu Chinese New Year Jadi dia di Jumat kemarin Oke langsung kita unboxing Intro Ini kitab-kitab Di kartu sini juga ada untuk service centernya cukup lengkap Sehingga kita tidak susah untuk menemukan service center untuk purna jualnya juga Karena memang ini sudah garansi resmi Dalam paket pimpinan juga disertakan perdana kartu yang teriap Paket penjualannya yaitu cuma ada handphonenya sendiri Kemudian ada charger dan untuk micro USB Dan juga ada earphone yang ada di paket penjualannya Intro Oke dari segi desain Tampilan unit Xiaomi Redmi 5A terbilang wah ya Jadi untuk harga yang ditawarkan Dengan desain yang tipis Diberikan sentuhan finishing metal Sebenarnya ini abahnya plastik Cuma finishingnya metal Jadi kesannya wah untuk harga segini Bagian depan disini ada kamera Yaitu kameranya 5MP Kemudian ini sensor proximity Di bagian atas ini ada infrared blaster Kemudian microphone dan untuk jack audio Di bagian kanan ini ada volume up and down Kemudian ada Tombol ini on off Dan di bagian bawah ini ada microphone lagi Dan untuk port USB Kemudian di bagian kanan ini ada slot micro SD Dan untuk SIM card Dan di bagian belakang ini ada kamera 13MP dan flash Kemudian ada Jadi dari segi desain ini hampir mirip ya dengan iPhone 6 Baik dari ukurannya ataupun tipisnya Hampir sama Ini saya sandingan dengan iPhone 6 Tampilan belakang juga hampir mirip dengan letak kamera yang hampir sama Ya untuk layar sendiri RTB 5A ini memiliki layar IPS besar 5 inci Jadi Layarnya bisa dibilang cukup ya untuk harga segini Untuk resolusinya masih HD 720p Dan Untuk tombol fisik disini gak ada Jadi ini ada Tombol navigasi Juga Ini ada LED notifikasinya Disini Jadi Waktu kita charge gitu Ada LED nya Begitu juga Kalau ada notifikasi Kayak SMS Atau dapat miss call Atau pesan lain Itu Juga ininya nyala LED nya Pemakaian selama beberapa hari Saya sendiri tidak mengalami masalah Atau cukup puas dengan kualitas layar yang dihasilkan Redmi 5A ini disokong oleh prosesor Snapdragon 425 dengan RAM 2GB Serta memori internal 16GB Untuk HP Xiaomi Redmi 5A ini dibekali oleh baterai sebesar 3000mAh Dalam pemakaian selama beberapa hari Saya biasanya ngecharge 2 kali ya untuk pemakaian normal Bisa dibilang cukup Meskipun tidak bisa dibilang hemat Untuk pengisian daya sendiri dibutuhkan waktu kurang lebih Selama 2,5 jam ya Dari Baterai 17% sampai dengan penuh Untuk sensornya cukup lengkap Jadi meskipun tidak ada fingerprint sensor Gyroscope nya juga gak ada Tapi Untuk harga segini cukup ya Apalagi sudah ada magnetic sensornya Fotografi kamera ini dilengkapi dengan kamera sebesar 13MP Sebagai ponsel entry level Hasil kamera sebenarnya tidak terlalu mengecewakan Fitur kamera juga cukup lengkap Jadi ini merupakan viewfinder dari kamera belakang Standar Xiaomi dengan MIUI Ini ada beberapa pilihan mode yaitu panorama Kemudian untuk timer audio ini apabila kita pencet dia jadi off audio nya Kemudian ada manual Jadi di manual ini cukup lengkap Ini ada pengaturan white balance Kemudian ada untuk pengaturan ISO Kemudian ada menu beautify Ini jadi menu wajib sekarang untuk beli kamera Jadi ini merupakan hasil perekaman video dari Xiaomi Redmi 5A menggunakan kamera depan Kayaknya sih kualitasnya masih HD ya Jadi untuk kamera belakang ini selain sudah 13MP juga kualitasnya bisa full HD Nanti akan kita lihat bagaimana kah kualitasnya Bagaimana dari suaranya juga bisa dilihat Setelah satu minggu penggunaan HP ini Xiaomi Redmi 5A Saya menemukan banyak sekali kelebihan-kelebihan dengan harga yang ditawarkan yaitu cuma Rp999.000 Itu menurut saya worth it banget ya untuk memilih HP ini Mungkin minusnya cuma nggak ada sensor fingerprint Ya wajar karena harganya memang segitu Kemudian sebenarnya HP ini juga saya gunakan untuk HP kedua Karena biasanya saya menggunakan iPhone 6 Jadi saya lebih memilih ini karena disamping harganya murah Juga dia sudah dual SIM sudah support untuk microSD juga Sudah 4G juga Nah jadi apa salahnya untuk memiliki HP ini Disamping itu banyak fitur-fitur yang ditawarkan dari HP ini Saya suka dengan MIUI nya Karena dari MIUI ini kita MIUI sendiri cukup bagus ya Untuk tampilannya cukup bagus juga Ada fitur disini kayak dua APPS Jadi dalam satu aplikasi itu bisa kita gandakan Jadi dalam satu HP bisa kayak untuk WhatsApp Kita bisa pakai dua aplikasi WhatsApp sekaligus Jadi itu sangat membantu Apalagi kita punya dua nomor yang terintegrasi ke WhatsApp yang berbeda Sehingga bisa cukup di satu HP Kemudian banyak sekali kustomisasi yang ditawarkan dari MIUI Yang sangat memudahkan dalam penggunaan Oke mungkin cukup sekian Jangan lupa subscribe dan kasih like Untuk mendapatkan pemberitahuan dari video-video Nanti akan saya upload selanjutnya Kemudian apabila masih ada pertanyaan Atau masih kurang lengkap reviewnya Silahkan tulis di kolom komentar Nanti akan saya tambahkan di video selanjutnya Oke sekian dari saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih